Halo warga Kerawang, sore ini 13 Oktober 2022. Saya sedang berada di Gongo di Desa Kondang Jaya, Pesamatan Karawang Timur. Menurut pantau kami di lokasi, kondisi jalan mengalami banjir. Banjir ini diakibatkan adanya saluran air yang tertutup kabel telkom dan beton. Ini dengan bapak siapa, Pak? Pak, kalau di sini, kalau musim hujan sering banjir atau bagaimana, Pak? Ya, kalau saluran airnya tidak mampet, ya tidak banjir. Tapi kalau mampet, ya banjir. Kalau orang yang sampai setor itu, kalau hujan banjirnya gede. Oh, kalau saluran airnya kenapa, Pak? Ya, kan ada beton yang ambruk, ada kabel telkom yang beratnya tinggi, kan saya tidak berani gali. Oh, sebenarnya bapak pernah melakukan pemaculan, berarti Pak? Ya, terkait saluran airnya, ya. Ini, Pak Ujim hujan sering saya, tapi biasanya sih, ya ada di tembak atau ada di desa, ya bantulah gitu ya. Tidak saja saya, misalnya. Nah, terkait banjir ini sering terjadi kecelakaan nggak, Pak? Tidak jarang sih, yang paling kebanyakannya ya, ya barang-barang yang hilang, ya kayak barang-barang yang hilang, ya tas jatuh, sampai gitu doang, Pak. Jatuh nggak ada sih. Jadi harapannya kepada pemerintah gimana, Pak? Ya, tolonglah, dibantu, Pak, gitu saja. Saya minta ya, tolong dibikin. Barang-barang apa gimana, gitu. Kasian yang kerja, Pak. Jadi, kalau bisa sih, ya, Pak, bikin barang lagi, kasih tipe yang gede, ya, gitu saja saya mau minta-nya ke pemerintah. Kalau bisa, Pak, gitu. Ya udah, makasih ya, Pak. Sampai jumpa.